Anak Raja Wali, Jilid 40. Yang membuat Teng Lan Chie tidak berani membantah perintah kau cuhnya yang baru ini, karena memang Xiao Kue memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali, beberapa tingkat tingginya melebih kepandayannya, sehingga membuat Teng Lan Chie mau atau harus mematuhinya sebagai kau cuhnya. Dan dia memang telah bekerja buat perkumpulannya yang baru ini, yaitu Ang Ho Akau. Begitulah, dengan sekuat tenaga, Teng Lan Chie berusaha menyelidiki tempat berdiamnya Yoko dan Xiao Leong Li. Hanya saja sejauh itu tetap saja dia tidak berhasil karena memang orang-orang rimba persilatan tidak seorang pun ada yang mengetahuinya sesungguhnya Sin Tiaw Tai Hiap Yoko dan Xiao Leong Li telah hidup mengasingkan diri di tempat mana. Hanya saja dari keterangan Teng Lan Chie yang diceritakan mengenai pertempurannya dengan Yohem lima tahun yang lalu, di mana dia pernah bertempur hebat dengan puterannya Sin Tiaw Tai Hiap Yoko tersebut, maka Xiao Kue segera juga merubah keputusannya. Dalam waktu-waktu mereka belum lagi berhasil menyelidiki jejak Sin Tiaw Tai Hiap Yoko, mereka harus segera mengalihkannya mencari jejak Yohem. Karena dari mulut Yohem pula lah mereka akan mengetahui di mana beradanya Yoko dan Xiao Leong Li. Bukankah Yohem merupakan putera tunggal dari Yoko? Dan juga, selama dalam pencarian jejak Yohem, maka Teng Lan Chie bersama kau cuhnya itu, yaitu Xiao Kue, telah bertambah keterangan yang mereka peroleh mengenai Sin Tiaw Tai Hiap, yaitu pendekar besar itu memiliki anak angkat. Seorang wanita yang selalu gemar berpakaian serba kuning, yang kabarnya kepandayan dari anak angkat Yoko tersebut lebih tinggi setingkat dari ilmu silat Yohem sendiri, karena memang wanita Xiao tersebut, anak angkat Yoko, didikan langsung dari Xiao Leong Li selama Xiao Leong Li diduga lenyap oleh Yoko selama belasan tahun. Dengan demikian sekarang Xiao Kue telah membagi dua tujuan pada pengejaran tersebut, di mana selain mengejar dan mencari jejak Yohem dan anak angkat dari Yoko tersebut, mereka pun segera mendekati tokoh-tokoh rimba persilatan. Xiao Kue menawarkan tokoh-tokoh rimba persilatan itu, tidak peduli dari kalangan hitam atau dari kalangan putih agar memasuki perkumpulan angho-akau-nya. Jika memang mereka menerima tawaran tersebut, maka mereka diberikan kedudukan yang baik dan juga membuat mereka memiliki jaringan yang sangat kuat dengan anggota-anggota yang telah ada. Tetapi jika ada tokoh rimba persilatan yang menolaknya, maka Xiao Kue tegas saja mengambil tindakan memutuskan untuk menghukum orang itu dengan membinasakannya. Karena dari itulah tampak Xiao Kue dapat memperkembangkan perkumpulan angho-akau-nya menjadi sebuah perkumpulan yang sangat menonjol sekali dalam rimba persilatan pada akhir-akhir ini, sebagai perkumpulan yang sangat banyak sekali memiliki anggota terdiri dari berbagai golongan. Hanya saja, disebabkan Xiao Kue memang menuntun semua nama anggotanya itu dengan hati yang tidak bersih dan kejam, perkumpulan tersebut pun memiliki pandangan yang agak sesat, di mana semua jago-jago rimba persilatan itu mengetahuinya bahwa perkumpulan tersebut merupakan perkumpulan yang agak sesat yang memiliki anggota-anggotanya yang semuanya mempunyai watak dan tabiat yang kurang baik. Maka segera juga banyak orang-orang rimba persilatan yang berserikat. Namun mereka tidak pernah berhasil untuk mendobrak dan menghancurkan perkumpulan tersebut, karena di dalam perkumpulan tersebut berkumpul banyak sekali jago-jago rimba persilatan yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, di samping Xiao Kue sendiri pun memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Sehingga banyak sekali korban yang berjatuhan. Karena walaupun bagaimana memang terlihat jelas Xiao Kue telah memerintahkan semua anggotanya untuk turun tangan bengis dan keras kepada semua orang-orang yang berusaha menuntang perkumpulan Ang Hoa Kau. Dengan demikian telah membuat semua orang yang berusaha memusuhi Ang Hoa Kau akhirnya harus menemui kematiannya. Dan juga perkumpulan Ang Hoa Kau semakin ditakuti orang-orang rimba persilatan. Sedangkan Xiao Kue semakin mengembangkan sayapnya dalam menancapkan nama dan pengaruhnya di dalam rimba persilatan dengan perkumpulan Ang Hoa Kau tersebut. Karena memang dia bermaksud untuk menjago rimba persilatan. Usaha untuk mencari jejak Yohem dan juga Putri Angkat Yoko di Perketat, di mana mereka terus juga menyebar diri untuk menyelidikinya. Memang sedikit sekali orang-orang rimba persilatan yang memiliki hubungan dengan keturunan dari Sintiau Tai Hiyap tersebut, di mana dalam keadaan begitu, jarang sekali yang bisa memberikan keterangan mengenai tempat berdiamnya Yohem maupun Putri Angkat Yoko. Namun ada juga beberapa orang yang mengetahui perihal Putri Angkat Yoko, di mana mereka telah memberitahukan kepada Xiao Kue bahwa sesungguhnya Putri Angkat Yoko berada di puncak Hengsan. Begitu menerima keterangan tersebut, tidak beraya lagi segera juga Xiao Kue mengerahkan orang-orangnya ke Hengsan untuk melakukan penyelidikan. Dan dia pun perintahkan tokoh-tokoh dari Angho Akau agar memencar diri menyebar di sekitar Hengsan. Dengan Teng Lan Chie dan anggota Angho Akau kemudian Xiao Kue memimpinnya sendiri untuk mengepung rumah Putri Angkat Yoko. Apa yang dilakukannya begitu rapi sehingga Guru Giyoko tidak menyangka akan adanya penyerangan dari Angho Akau yang begitu mendadak telah mengepung rumahnya. Dan Guru Giyoko terkejut ketika tahu-tahu rumah di belakangnya telah terbakar termakan api. Ketika Guru Giyoko hendak berusaha memadamkan api tersebut justru di waktu itu telah bermunculan lawan-lawannya yang semuanya berpakaian serba putih tersebut. Malah, Giyoko sendiri yang baru tiba dengan burung Raja Walinya, jadi kaget sekali menyaksikan apa yang terjadi. Namun dia tidak bisa berbuat banyak, segera dia telah dikepung oleh orang-orang Angho Akau. Sedangkan burung Raja Wali Putih peliharaannya itu telah terbang jauh. Xiao Kue justru telah perintahkan Teng Lan Chie memimpin beberapa orang anggota Angho Akau buat membekuk Guru Giyoko A. Hanya saja bertempur sekian lama, ternyata Guru Giyoko A dapat menghadapi mereka dengan baik sekali. Dan juga mereka tidak bisa membekuk Guru Giyoko A. Dengan M. Gian Siohun Kunya, ternyata Guru Giyoko A dapat menghadapi mereka dengan mudah. Memang di waktu itu juga Guru Giyoko A bermaksud untuk mempergunakan pedangnya, dia ingin mempergunakan Giyokli Kiam Hoatnya. Namun ternyata dia tidak mempergunakannya, karena belum lagi dia mencabut pedangnya itu, justru telah keburu Kotai datang, sehingga pertempuran itu jadi berhenti. Sekarang juga dia telah mengetahuinya bahwa musuh-musuhnya itu merupakan orang-orang yang memang sengaja mencari urusan dengannya, karena menyangkut dengan urusan alihahnya. Karena dari itu, segera juga dia telah tertawa dingin waktu mendengar kata-kata Siow Kue seperti itu, dia bilang dengan suara yang tawar. Hem, jika memang kalian hendak berurusan dengan ayah dan ibuku, hem, hem, jangan harap kalian bisa hidup terus. Hanya dalam satu jurus, kalian akan dibuat menggelinding semuanya. Siow Kue memang gusar mendengar perkataan guru Giyokhoa itu, akan tetapi toh wajahnya yang cantik jelita itu tetap saja tersenyum manis. Dia pun telah memandang kepada guru Giyokhoa, kemudian Kotai, lalu beralih kepada Giyokhoa, dan barulah Siow Kue berkata dengan sikapnya yang genit sekali. Baik, baik. Jika memang kau berkata begitu, berarti aku bukan tandingan ayahmu. Aku pun tidak mau berdebat dengan kau. Justru sekarang aku ingin sekali main-main beberapa jurus dengan kau. Dan sambil berkata begitu tubuh Siow Kue telah melompat ke depan, gerakannya begitu lincah. Dan dia pun bukan sekedar maju belaka mendekati guru Giyokhoa, juga tangan kanannya telah dikebaskannya. Dua puluh tahun lebih yang lalu, Siow Kue sudah merupakan salah seorang setan yang menggemparkan dalam rimba persilatan karena kepandainya yang tinggi. Walaupun dia yang merupakan setan termuda dari kesembilan setan lainnya toh kenyataannya kepandainya tidak berbeda banyak dengan kesembilan setan lainnya. Dengan demikian telah membuat semua orang rimba persilatan jari padanya. Terlebih lagi sekarang ini, setelah dua puluh tahun lebih dia mengasingkan diri dan berlatih diri dengan giat, untuk memperoleh kepandainya yang setinggi-tingginya. Di samping luwekang yang lebih sempurna, kebutan tangannya itu bukan kibasan tangan sembarangan. Namun guru Giyokhoa walaupun agak terkejut karena kibasan tangan Siow Kue, seperti juga akan membuat tubuhnya terdorong mundur dan kuda-kuda kedua kakinya hampir tergempur, cepat sekali dengan gerakan yang sangat gesit dia telah berkelit. Kemudian dengan jurus kelima dari M. Jian Siohun Kun, dia menghantam. M. Jian Siohun Kun merupakan ilmu istimewa yang diciptakan oleh Giyoko waktu ia dalam kedukaan yang sangat mendalam, karena harus berpisah selama 16 tahun dengan Siow Leong Li, satu-satunya wanita yang sangat dicintai dan dikasihinya. Jurus-jurus dari M. Jian Siohun Kun memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ilmu silat lainnya. Karena dari itu, walaupun bagaimana hebatnya tenaga kibasan dari Siow Kue, toh kenyataannya dia tidak berhasil untuk merubuhkan guru Giyokhoa, karena justru guru Giyokhoa dapat mengelakannya sambil balas menyerang dengan jurus-jurus dari M. Jian Siohun Kun membuat Siow Kue harus menarik pulang tangannya, lalu dengan muka yang sinis mengandung ejokan dia berkata. Ya, jurus ilmu inilah yang pernah dipergunakan oleh Giyoko waktu menghadapi kami 20 tahun yang lalu, rupanya engkau telah mewarisi kepandayan ini juga. Bagus! Bagus! Mari kita main-main lagi, keluarkanlah ilmu andalanmu itu. Siow Kue selama hidup mengasingkan diri 20 tahun lebih lamanya, telah memeras otak untuk mencari jalan pemecahannya, guna menghadapi ilmu luar biasa dari Yoko, yaitu M. Jian Siohun Kun. Walaupun Siow Kue tidak bisa mengingat keseluruhan dari ilmu tersebut, akan tetapi dia masih mengingatnya secara garis besarnya di bagian-bagian mana dia terdesak hebat dan juga setan-setan lainnya yang telah terdesak oleh anehnya jurus-jurus ilmu pukulan yang hebat itu. Akan tetapi setelah 20 tahun lebih yang lalu, hanya sebagian saja yang dapat dipecahkan oleh Siow Kue, di mana hanya bagian luarnya saja yang bisa dipecahkan oleh Siow Kue. Tetapi itu pun sudah mengembirakannya karena dia menciptakan semacam ilmu pukulan untuk dipergunakan menghadapi M. Jian Siohun Kun. Dengan demikian dia yakin, walaupun Yoko memergunakan M. Jian Siohun Kun toh dia masih memiliki ilmu silat barunya yang bisa dipergunakannya buat menutup diri. Sengaja Siow Kue tidak mau terlalu lama mengurung diri, karena dia menyadarinya, jika dia menutup diri 10 atau 20 tahun lagi, kemungkinan besar Yoko pasti telah meninggal dunia disebabkan usia tua. Maka, segera dia turun gunung begitu dia telah rampung menyelesaikan ilmu ciptaannya itu. Siapa tahu, sekarang justru Guru Giyoko A. sudah memiliki ilmu yang luar biasa ciptaan Yoko, yaitu M. Jian Siohun Kun itu, di mana juga Guru Giyoko A. tampaknya memang memiliki kesanggupan untuk mempergunakan setiap jurus itu dengan baik sekali. Karena hal ini selain membuat Siow Kue menjadi penasaran dan gusar, dia pun tertarik sekali buat mengajak Guru Giyoko A. bertempur dengan jurus-jurus ilmu pukulan istimewa M. Jian Siohun Kun tersebut. Siow Kue bermaksud akan mencoba ilmu silat tangan kosong yang baru diciptakannya untuk melihatnya apakah ilmu yang telah rampung diciptakannya itu, akan sanggup menghadapi M. Jian Siohun Kun tersebut. Dan sekaranglah kesempatan yang ada buat mencoba ilmunya itu. Karena dari itu, segera juga Siow Kue tidak sungkan-sungkan lagi, setelah berkata menantang seperti itu, kedua tangannya disilangkannya. Matanya terbuka lebar, mengawasi kepada Guru Giyoko A, seperti juga dia tengah mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya. Di samping itu, tubuhnya juga gemetaran keras sekali, dia juga mengeluarkan suara rangan, yang semakin lama jadi semakin nyaring. Guru Giyoko A mengawasi semua itu dengan hati bertanya-tanya. Entah ilmu silat tangan kosong apa yang akan dipergunakan oleh Kau Chu dari Ang Hoa Kau tersebut. Karenanya, segera juga Guru Giyoko A bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dalam keadaan seperti itu, suara rangan dari Siow Kue terdengar semakin nyaring, tampaknya ilmu silat tangan kosong yang akan dipergunakannya itu mengandung suatu kekuatan yang sesat sekali. Setelah mengawasi sekian lama, tiba-tiba kedua tangannya yang disilangkan itu telah dibukanya perlahan-lahan. Kemudian cepat sekali, dia telah menghantam saling susul. Begitu cepat tangan kanan menghantam, kemudian menyusul dengan tangan kirinya. Gerakan itu seperti hampir bersamaan karena terlalu cepatnya gerakan sepasang tangan tersebut. Akan tetap tidak menyerang seperti itu bukan untuk menghantam dari jarak yang dekat, dia telah menghantam dari jarak jauh. Itulah rahasia terpenting dari M. Jian Siohun Kun yang dipecahkan oleh Siow Kue bahwa M. Jian Siohun Kun tidak bisa dihadapi dari jarak yang dekat, karena walaupun bagaimana tetap saja jarak yang dekat malah membahayakan dirinya, di mana M. Jian Siohun Kun memiliki banyak sekali kelebihannya dan aneh sekali dibandingkan dengan ilmu silat lainnya. Karena dari itulah dengan mempergunakan ilmu silat tangan kosongnya yang luar biasa ini, dia mengambil jarak tertentu. Hal ini untuk mencegah agar lawannya tidak berdaya dengan ilmu M. Jian Siohun Kunnya tersebut. Sedangkan waktu itu terlihat bahwa angin pukulan dari kedua tangan Siow Kue mendesak kepada Guru Giyokhoa kuat sekali. Hanya saja disebabkan memang Guru Giyokhoa pun telah bersiap-siap, angin pukulan tersebut tidak bisa membuat tergempur kuda-kuda kedua kakinya, di mana Guru Giyokhoa tetap saja berdiri tegak di tempatnya. Pakaian diari Guru Giyokhoa tampak berkibar-kibar, karena terpaan yang begitu kuat dari tenaga serangan yang dilakukan oleh Siow Kue. Dan diam-diam di dalam hatinya Guru Giyokhoa telah berkata dengan suara yang mengandung kekaguman. Hem, ternyata memang dia tidak memiliki kepandayan yang rendah, dan tenaga dalamnya demikian kuat. Maka tanpa beraya lagi, segera juga dia mempergunakan jurus-jurus Mjian Siohun Kun tubuhnya seperti tengah menari. Siow Kue juga tidak menyudahi sampai di situ saja, dia telah menyerang beruntun dengan lebat dan gencar sekali, kedua kakinya melangkah dengan tindakan-tindakan kaki yang mengandung perhitungan, karena dia melangkah seperti juga mempergunakan care-care dan peraturan yang terdapat di dalam Pat Kua, di mana kedua kakinya melangkah sambil mengelilingi Guru Giyokhoa, juga kedua tangannya dengan gencar saling susul telah menghantam berulang kali. Sehingga Guru Giyokhoa pun harus berusaha sekuat tenaganya menghadapi setiap serangan lawannya itu, di mana dia juga berusaha mengempos lewekangnya, untuk menghadapi lawannya yang luar biasa ini. Angin pukulan kedua telapak tangan Siow Kue yang menyambar-nyambar dari jarak terpisah yang cukup jauh itu, yang menyerupai ilmu pukulan udara kosong, yang menghantam dari jarak yang cukup jauh terpisah dari lawan dan tidak perlu mengenai tubuh lawan-lawannya buat merubuhkan lawannya meneru-deru sangat kuat sekali, juga tampak dibu telah bertebaran bercampur dengan salju, karena tanah seperti juga terkorek oleh angin pukulan tersebut. Serangan-serangan dari Siow Kue memaksa Guru Giyokhoa harus ikut bergerak dengan cepat. Guru Giyokhoa menyadarinya sekali saja dia berlaku ayal dan terkena serangan dari Siow Kue, walaupun mungkin dia bisa menangkisnya dengan mempergunakan lawakangnya, toh tetap saja akan membuatnya jadi terluka di dalam. Hanya dalam beberapa jurus itu, maka Guru Giyokhoa telah dapat merasakannya, bahwa lawakang musuhnya lebih kuat dari lawakangnya. Lawakang Siow Kue memang menang setingkat atau setengah tingkat dari lawakang Guru Giyokhoa tersebut. Hanya saja, disebabkan ilmu Mjian Siohunkun dan beberapa macam ilmu silat warisan Yoko semuanya istimewa dan memiliki banyak keanehan. Dengan demikian, walaupun lawakang Guru Giyokhoa masih berada di sebelah bawah dari lawakang Siow Kue, poh kenyataannya dia bisa menghadapinya dengan baik. Waktu itu Siow Kue juga jadi penasaran, telah beberapa jurus yang dipergunakannya, namun tetap saja dia tidak berhasil untuk mendesak Guru Giyokhoa. Malah lawannya itu semakin lama telah mempergunakan Mjian Siohunkun bertambah aneh juga, di mana setiap jurus yang dipergunakannya menyebabkan Guru Giyokhoa seperti tengah menari ke sana kemari dengan tubuh yang gemulai. Tubuh yang lemah gemulai itu bukan berarti bahwa Guru Giyokhoa balas menyerang dengan tenaga yang lemah. Akan tetapi justru setiap serangannya itu mengandung kekuatan yang luar biasa dasyatnya. Memang setiap kali tangan Guru Giyokhoa menyambar dengan satu jurus Mjian Siohunkun, setiap kali pula tangannya itu tampak lemah sekali meluncur perlahan. Namun jika memang kurang hati-hati Siow Kue menghadapinya, niscaya akan membuatnya jadi terserang hebat, karena dibalik dari sikap yang lemah gemulai tersebut mengandung kekuatan yang dasyat sekali. Walaupun Guru Giyokhoa menyadari lawannya memiliki luakang yang lebih tinggi tingkatnya, akan tetapi dalam keadaan seperti itu, Guru Giyokhoa pun tidak mau membiarkan kelemahannya itu begitu saja. Dia telah menutup kelemahannya dengan mempergunakan keistimewaan dari jurus-jurus Mjian Siohunkun. Dengan mengandalkan keistimewaan setiap jurus dari ilmu silat tangan kosong tersebutlah yang membuat akhirnya Guru Giyokhoa dapat menutup kekurangannya. Siow Kue telah beberapa kali menghantam hebat pada Guru Giyokhoa dengan gencar sekali, namun usahanya buat mendesak Guru Giyokhoa agar terpojokan oleh setiap serangannya itu, Poh berulang kali diagagal, karena jurus-jurus Mjian Siohunkun itulah yang telah membuat setiap serangannya seperti tidak berhasil untuk menembusi pertahanan yang ada pada Guru Giyokhoa. Giyokhoa yang berdiri di pinggir menyaksikan semua itu, di mana gurunya bertempur dengan Siow Kue, dengan sikap yang serius sekali, seketika ia mengerti bahwa gurunya tengah menghadapi lawan berat. Giyokhoa memang mengetahui, gurunya tidak pernah bersikap serius dan tegang seperti itu, dan jika sikap serius dan tegang seperti itu telah menguasai diri gurunya, Giyokhoa pun menyadari gurunya tengah menghadapi lawan yang tidak ringan. Dengan sendirinya, Giyokhoa jadi ikut tegang dan berkhawatir sekali, apalagi beruntun dilihatnya Siow Kue setan cantik itu, gencar sekali berusaha mendesak gurunya. Ko Tsai sendiri tidak kurang tegangnya, ia melihat kepandayan guru Giyokhoa telah mencapai tingkat yang tinggi sekali, dia kagum sekali. Namun justru sekarang ini, tampaknya guru Giyokhoa tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi lawannya yang tangguh itu. Diam-diam juga Ko Tsai menyadari bahwa Siow Kue ternyata bukan seorang lawan yang ringan, di mana ilmu pukulan tangan kosongnya itu hebat sekali. Dan juga Ko Tsai sebagai seorang yang telah memiliki kepandayan tinggi, tentu saja mengetahui, dengan care bertempur yang dilakukan oleh Siow Kue, yaitu menyerang dari jarak yang terpisah cukup jauh, dengan demikian jelas berarti bahwa setiap serangannya mengandung tenaga luwakang yang dasyat sekali. Tanpa memiliki kekuatan luwakang yang benar-benar bisa diandalkan, tentu Siow Kue tidak mungkin berani menyerang dengan care seperti itu, yaitu menghantam tanpa menyentuh tubuh lawan, hanya mengandalkan kekuatan angin pukulannya saja. Siow Kue sendiri sudah tidak sabar, karena tetap saja dia tidak berhasil mendesak guru Giyokhoa. Dan di waktu itu setiap pukulannya maupun serangannya jadi semakin dasyat, angin pukulannya yang menggelegar-gelegar hebat itu bagaikan di tempat tersebut tengah dilanda topan atau memang tengah terjadi gempa. Bisa disebut seperti tengah terjadi gempa. Sebab setiap kali Siow Kue menghantam, maka tanah di sekitar tempat itu tergetar. Malah es yang banyak dan cukup tebal menyelubungi batu-batu di puncak tertinggi gunung hengsan tersebut berguguran. Itu menunjukkan lewekang yang dipergunakan Siow Kue semakin lama jadi semakin hebat. Kotai dan Giyokhoa semakin bergelisah. Kotai juga menyadari akan kesanggupannya, tidak mungkin dia bisa menghadapi Siow Kue. Sedangkan guru Giyokhoa yang kepandainya telah demikian tinggi, beberapa tingkat di atas kepandainya masih tidak berdaya terlalu banyak dalam menghadapi setiap serangan Siow Kue. Apalagi Kotai sendiri yang memang kepandainya masih berada di bawah kepandain guru Giyokhoa. Tetapi walaupun demikian, Kotai tetap bersiap sedia, dia ingin setiap waktu jika guru Giyokhoa menghadapi suatu ancaman yang tidak dikehendaki, dia bisa segera turun tangan buat membantui. Walaupun kepandainya masih berada di bawah kepandain guru Giyokhoa atau tetap saja dia memang memiliki kepandain yang tinggi, walaupun tidak mungkin bisa merubuhkan Siow Kue. Tetapi bantuannya pun tidak terlalu kecil jika dia ikut mengepung Siow Kue untuk membantui guru Giyokhoa. Rupanya apa yang dipikirkan oleh Kotai terpikir juga oleh Giyokhoa. Karena dia pun telah bersiap-siap di samping pemuda itu dengan metu, terpentang lebar-lebar mengawasi kedua orang yang tengah mengukur ilmu itu. Hanya sekali-kali Giyokhoa melirik, dan matanya memancarkan sinar seperti memohon, agar Kotai juga membantui pihaknya. Karena bukan hanya Siow Kue seorang lawan guru Giyokhoa, tetapi justru Teng Lan Chie dan juga anggota-anggota Ang Hoa Kau, yang waktu itu dalam keadaan siap buat menyerang dan mengeroyok mereka. Maka dengan melirik seperti itu, Giyokhoa seperti juga ingin menyatakan, bahwa dia pun hendak meminta maaf atas sikapnya beberapa saat yang lalu. Sebenarnya di dalam hati Giyokhoa terdapat keinginan buat menanyakan kepada Kotai perihal guru pemuda itu, hanya saja justru mulutnya seperti terkancing. Dia tidak bisa mengajukan pertanyaannya tersebut. Dalam keadaan seperti itu tentu saja Giyokhoa tidak bisa menanyakan perihal guru Kotai. Padahal, dia yakin, jika saja guru Kotai yang memang telah dilihatnya memiliki kepandayan begitu tinggi, membantu pihak mereka, niscaya guru Kotai merupakan tulang punggung yang paling dapat diandalkan. Waktu guru Giyokhoa itu bukannya bertempur dengan hanya bernafsu menyerang, karena guru Giyokhoa, sebagai seorang yang dididik dengan keras oleh Yoko dan Xiao Leong Li, dua orang tokoh sakti rimba persilatan dari golongan lurus dan bersih, dengan begitu, dia pun bertempur dengan penuh perhitungan. Baik dalam hal mengerahkan tenaga dalamnya, maupun juga dalam hal menyerang dengan jurus-jurus yang telah diperhitungkan betul-betul. Sekarang melihat Xiao Kuiye merupakan lawan yang berat, dia pun hendak mengkombinasikan ilmu pukulannya itu dengan beberapa macam ilmu pukulan lainnya, terutama sekali jurus-jurus luar biasa ilmu pukulan tangan kosong dari Kao Bok Pei. Karena telah berpikir begitu, maka guru Giyokhoa pun telah mengempos semangatnya. Dia masih mempergunakan jurus-jurus Mjian Xiaohun Kun, namun dia tengah mencari kesempatan, begitu ada kesempatan tentu dia akan mempergunakan jurus-jurus ilmu pukulan tangan kosong dari pintu perguruan Kao Bok Pei, yang diwarisinya dari Xiao Leong Li. Dan kesempatan itu akhirnya datang juga, setelah lewat tiga jurus lagi. Waktu itu Xiao Kuiye tengah mempergunakan sepasang tangannya mendorong sekaligus, dia telah mendorong dengan tubuh dimiringkan, sepasang kaki yang telah dilipatkannya, kaki kanan menindih kaki kiri. Kao menyerang yang dilakukan Xiao Kuiye sebenarnya merupakan penyerangan yang sangat aneh sekali, karena Kao dari gerakannya itu selain memang aneh, juga tenaga yang bergelombang menyambar kepada guru Giyokhoa pun luar biasa anehnya. Jika angin serangan dari seorang lawan di rimba persilatan, tentu akan menghantam lurus dan menerjang kepada lawan dengan langsung. Namun apa yang dilakukan oleh Xiao Kuiye ternyata berbeda sekali dari kebiasaan itu. Waktu Xiao Kuiye mendorong dengan kedua telapak tangannya itu, maka tenaga yang menyambar kepada guru Giyokhoa tidak langsung. Tenaga itu meliuk-liuk seperti juga gerakan seekor ular, tenaga serangan itu seperti lemas dapat berubah arah sasarannya. Karena dari itu, dengan anehnya care penyerangan tersebut, pihak lawan sementara tidak bisa mengetahui ke arah mana sesungguhnya yang diincar sebagai sasaran, karena bisa sebelah kiri, atau bisa juga samping kanan. Dan tenaga itu tentu saja tidak bisa diperhitungkan keras dan lemahnya, berapa kuatnya karena justru sambaran dari tenaga serangan yang meliuk seperti itu telah mengaburkan dogaan untuk memperkirakan berapa kuatkah tenaga serangan tersebut. Dalam keadaan seperti inilah, guru Giyokhoa yang walaupun heran, tidak mau bergerak sembarangan. Karena tenaga serangan itu bergelombang, maka dia berdiri tegak di tempatnya. Hanya saja dia telah bersiap-siap dengan satu jurus ilmu pukulan Kaobok P yang dipergunakannya menghadapi jurus-jurus lawannya yang luar biasa anehnya ini. Sekarang karena dia agak terdesak juga, Terlebih lagi memang Kero menyerang dari lawannya itu agak luar biasa, di mana jurus penyerangan yang dilakukan oleh lawannya itu luar biasa tidak bisa diduga arahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk mempergunakan jurus-jurus sakti dari Kaobok P. Dia telah mengibaskan angkinnya itu, melibat tangan kanan dari lawannya, dengan maksud akan menghentaknya, untuk ditariknya. Namun gagal. Usaha dari guru Giyokoa yang hendak melibat tangan kanan dari Xiao Kuiye telah mengenai tempat kosong, karena di waktu itu terlihat tangkin itu telah menyambar tempat yang kosong. Seperti sifat dari Kero menyerang Xiao Kuiye, yang tenaga serangannya itu meliuk-liuk, maka tangannya itu juga dapat merubah kedudukannya. Sehingga guru Giyokoa tidak berhasil untuk melibat pergelangan tangan Xiao Kuiye dengan angkinnya, karena begitu angkinnya menyambar dekat, justru tangan Xiao Kuiye telah bergeser tempat dan berubah kedudukannya, namun tenaga serangannya yang begitu kuat masih terus menyambar kepada guru Giyokoa dengan meliuk-liuk. Dengan demikian, guru Giyokoa hampir saja melakukan suatu kesalahan, begitu angkinnya menyambar tempat kosong, dan dia terlambat buat berkelit dari menyambarnya kekuatan tenaga yang begitu kuat, niscaya tubuhnya akan terhantam dengan hebat. Dasarnya dia memang anak angkat dari pendekar sakti Sintiau Tai Hiap Yoko dan Xiao Leong Li, yang telah menerima gemblengan sangat keras, dengan demikian membuatnya jadi memiliki kepandayan beraneka ragam di samping beberapa kepandayan pokok yang hebat. Begitu melihat gelagar dirinya menghadapi bahaya tidak ringan, segera juga dia telah berputar. Tubuhnya tidak berubah kedudukan kuda-kuda kedua kakinya, hanya saja tubuh itu telah berputar sedemikian rupa, berputar dengan gerakan sangat cepat sekali. Tetapi yang hebat dengan caranya ini, sesungguhnya terletak pada kardia berputar. Karena begitu tubuhnya berputar, tekanan tenaga dari penyerangnya telah dapat dihindarkannya, di mana tenaga itu seperti menjadi panah karena menyerang tubuh yang lemas berputar seperti itu, sama sekali tidak terdapat daya menolak atau melawan. Karenanya, begitu tubuh guru Giyokoa berputar, maka tenaga serangan yang aneh dari Xiao Kuye telah punah. Namun Xiao Kuye tidak mau sudah sampai di situ saja, dengan murka karena melihat care penyerangannya tersebut yang sebelumnya diharapkan bisa merubuhkan guru Giyokoa telah menemui kegagalan, membuatnya jadi mengulangi lagi. Sekarang jauh lebih cepat. Tenaga serangan itu tetap meliuk-liuk, akan tetapi tekanannya jauh lebih kuat.